hai oke masjek kali mesjek elektronik ini saya akan membuat project lagi ya jadi projectnya adalah pengembangan dari project brick sebelumnya itu menggunakan cara menyalakan led menggunakan led sentuhan kedua tangan ya tapi ini saya modif lagi menggunakan tombol jadi menghidupkan led cara menghidupkan led dan mematikan led menggunakan tombol microsuit jadi caranya untuk menghidupkan seperti ini menyala untuk mematikan menyala dan mematikan Oke jadi sangat menarik project kali ini ya nah Hai teman-teman bisa lihat sangat menarik untuk para pemula pasti bisa lah membuat project seperti ini pasti bisa soalnya sangat simpel dan sangat sederhana dan tentunya sangat menarik ya Hai nah seperti ini nah penasaran cara membuatnya simak videonya sampai selesai cek Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Masjek di channel Masjek elektronik kali ini Masjek elektronik akan membuat project lagi ya yaitu cara menghidupkan led menggunakan microsuit atau tombol switch switch televisi ya ini namanya ya atau microsuit yang ada di tombol-tombol panel depan televisi ya hai 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 Oke langsung saja kita Hai buat pertama-tama alatnya adalah baterai 3 Hai koma tujuh volt lalu sebuah resistor 470 Ohm Hai teman-teman bisa lihat 470 Ohm ya Oke ini Hai selanjutnya yaitu sangat penting adalah MOSFET IRF Z44N IRF Z44N Oke lalu kedua switch tombol untuk on-off kemudian LED lalu beberapa kabel Oke disini saya sudah membuat skemanya ya jadi project ini pengembangan dari project yang sebelumnya ya ini saya tambahkan jadi ini adalah sebelumnya menggunakan sentuh kedua tangan ya untuk menghidupkan dan mematikan dan ini saya beri tambahan tombol switch on dan off Hai ini on Hai dan ini off Hai oke langsung saja kita buat kita rakit Hai sesuai gambar ini ya Oke kita solder dan yang perhatikan ini yang miring yang diatas ya yang negatif yang diatas kita solder seperti ini Hai Oke sudah menempel Hai selanjutnya resistor Hai oh mohon maaf ini nggak kelihatannya saya gambar resistor 47k hai 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 soalnya kalau nggak dikasih resistor Hai itu akan lednya akan cepat rusak ya Hai Oke hai 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 selanjutnya yaitu Hai baterai Hai positif ke resistornya Hai jadi ini Hai kelengkapan dari project sebelumnya ya Oke ini pengembangan Hai mungkin teman-teman kalau bisa lebih berkreasi lagi Hai atau ada ide-ide lain teman-teman boleh tulis-tulis di tol kolom komentar nanti kalau saya ada waktu saya akan bikin videonya ya Hai jadi saran dan Hai komen sangat dibutuhkan di channel ini ya karena channel ini Hai sangat Hai Hai ke teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa like Hai komen Hai dan share Hai semoga video ini bisa men-bermanfaat hai oke ini sesuai skema ya Hai nah seperti ini Hai lanjut Hai lalu kita jumper seperti ini hai 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 di mungkin teman-teman kalau di sekolahan ada Hai tugas Hai atau project tentang elektronika Hai teman-teman bisa memakai cara ini Hai ini sangat simpel dan menarik hai 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 sudah jadi Hai jadi ini sesuai skema sudah ya dan menyalakan saya akan coba nyalakan dan Oh on Oh ini sangat simpel sekali Hai dan tentunya ini sangat menarik hai 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 sangat menarik ya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe like, komen, dan share agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru di channel masjid elektronik bagi teman-teman yang ada ide-ide lain boleh tulis-tulis di kolom komentar bagi yang sudah master mohon dukung channel ini bagi yang pemula semoga video ini bisa bermanfaat oke, sangat menarik tentunya ya oke, sekian dulu video kali ini salam masjid elektronik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati